Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya dalam video ini saya akan menginstal room kasa sisu untuk Redmi 5 akarosi nah karena disini selalu kendalanya adalah keluar seperti ini terus maka saya mau mengganti roomnya yaitu menjadi room kasa sisu nah oke bagaimana tutorialnya ikuti terus video ini hingga selesai pertama-tama kalian download terlebih dahulu file-nya disini saya menggunakan room kasa sisu ini file-nya 644 MB dan juga direkomendasikan pakai ni gap score jadi kalian harus mendownload dua file ini sudah saya sertakan di deskripsi video ini Oke jika sudah langsung saja kalian masuk ke menu TWRP karena disini saya sudah pakai custom rom maka disini sudah ada menu ke mode TWRP jika belum atau disitu fitur custom romnya tidak sudah ada maka kalian tekan volume bawah dan power secara bersamaan nah karena disini saya sudah ada nah langsung saja disini saya nyalakan ulang lalu ke mode recovery atau TWRP nah tunggu hingga selesai nah disini saya pakai TWRP tim win ini memang LCD nya yang kena karena ini dipakai orang tua jadi nggak mau diganti jadi seperti ini karena HP cuma untuk WA saja nah pertama-tama kita lakukan wipe terlebih dahulu pilih advance wipe lalu kalian pilih dalvik sistem vendor nggak usah data case seperti ini lalu kalian tekan dan swipe to wipe seperti ini nah ini melakukan proses penghapusan sistem sebelumnya nah jika sudah sekarang kita pilih back lalu tekan back lagi lalu pilih install lalu kalian arahkan ke kasa sisu ini romnya Android 10 nah jadi nikaps nya juga pakai 10 seperti ini nah kalian pilih seperti ini lalu kalian pilih lalu kalian pilih lalu pilih nah seperti ini jadi tidak usah menunggu langsung sekali swipe langsung confirm to flash jadi tinggal menunggu prosesnya saja oke jika sudah selesai langsung kita swipe seperti ini tunggu prosesnya selesai tunggu prosesnya hingga selesai sekarang pukul 7.19 ya kalau menurut di PC karena di HP ini beda ini menunjukkan 6.19 selisih 1 jam oke kalian tunggu prosesnya hingga selesai ya sekarang proses penginstalan dari nikaps nya nah itu secara otomatis dia keluar seperti ini nah ini prosesnya nikaps nah oke proses sudah selesai nah sudah jadi cukup cepat sekali kurang lebih membutuhkan waktu 1 menit saja oke jika sudah seperti ini kalian kembali oke jika sudah kalian pilih wipe kita format data ketik yes seperti ini ya lalu centang nah ini sudah proses format data nah jika sudah sekarang tekan reboot system seperti ini kita tunggu proses bootingnya hingga selesai oke biasanya ROM ini cepat sekali untuk bootingnya karena plotware nya disitu tidak ada dan juga file nya kecil 600 MB nikaps nya 65 MB sekitar 700 MB nah ini cocok banget buat kalian yang di HP jadul-jadul seperti ini Redmi 5 akarosi ini sekitar tahun 2017-18an kalau nggak salah setelah launching Redmi Note 4X atau Akamido nah ini setipe dengan Redmi 5 Plus maksudnya launchingnya nah ini proses proses booting menunjukkan pukul 722 kita tunggu proses bootingnya membutuhkan waktu berapa lama saya skip terlebih dahulu ya oh ternyata sudah selesai bootingnya nah hanya membutuhkan waktu 1 menit juga untuk proses bootingnya nah inilah tampilan dari inilah tampilan dari Redmi 5 rosi menggunakan ROM kasa sisu nah seperti ini jadi tidak ada setup wizardnya langsung saja masuk ke menu home screen nah ini sangat mantap banget nah kita tes wifi apakah aman oke untuk wifi aman dan playstore nya nah ini karena playstore nya disini kemarin kena google play service minta untuk pembaruan saya pembaru saya perbarui nggak bisa nah makanya saya flash saja ke room yang terbaru kita cek dulu untuk yang lainnya nah ini pilih pilih other nah ini secara otomatis pakai gesture ya jadi tidak pakai kita pilih tombol smartphone, ini Redmi 5 Plus, Qualcomm ini Snapdragon 450 ini saya mau mencari versi Android nya oh ini disini, ini Android nya 10 kasasisu seperti ini, sepertinya sudah aman tidak muncul lagi first close dari Google Play Store yang sangat mengganggu nah ini adalah kasasisu yang paling baru untuk yang lainnya kita tes seperti aplikasi aplikasinya nah disini hanya ada 12345 hanya ada 13 bawaan saja, ya maklum ini HP jadul hanya perlu sistem yang penting-penting saja, karena ini juga 32GB jadi kecil banget untuk zaman sekarang atau tahun 2024 kita keluarkan settingnya ya ya mudah kita tes kameranya nah kita tes untuk foto nah masih aman aman ya nah kamera depan juga aman kita tes buat video dulu kita tes buat video dulu ya nah namanya juga HP jadul ya kan jadi dimalumi saja nah masih aman ini kebutuhan untuk orang tua hanya untuk WA saja kita S S S juga aman oke sejauh ini masih aman semua ya nah nah dicet jamnya kurang besar oke sementara masih aman ya untuk semuanya untuk wallpaper 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 juga nggak begitu sedangkan untuk kustomisasinya room ini juga mempunyai kustomisasi yaitu terletak pada tampilan kip kasa seperti ini nah disini ada pengaturan status bar nah disini ada banyak banget padding-paddingnya juga ala-ala iOS disini kalian juga bisa menggantinya di icon status bar nya disini ada banyak banget yang bisa kalian custom nah disini ada tema kemudian ada quick setting kemudian disini ada gesture dan lain sebagainya disini ada banyak banget yang bisa kalian explore seperti ini nah kayak kayak jamnya disini juga banyak banget bisa kalian pilih nah ini mantep banget ini motor baterai kalian bisa menggantinya ala-ala iOS kemudian kemudian ala OSP juga masih ada banyak banget disini gesture juga kalian bisa merubahnya mantep pokoknya dan juga yang gak kalah pentingnya room ini sangat enteng banget atau ringan banget oke seperti itulah cara penginstalan dari room kasasisu di HP Xiaomi Redmi 5AK Rossi jadi buat kalian yang ingin menginstal room ini khususnya di HP jadul seperti ini ini masih aman semua ya kalian bisa mencobanya link sudah ada di deskripsi video ini sekian dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian bisa ketik di kolom komentar jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih